Hari ini untuk unboxing untuk drone SGRC-F11 baru saya Mari kita melakukan unboxing Ini adalah drone dan bagian drone di sini Pertama, kotak drone Ini adalah kameranya Kameranya mengerakkan wide-angle kamera Dan ini adalah drone folding Anda dapat menunjukkan aplikasi dari Apple Store dan Android Bagus, bagus dan saya beli drone dengan warna warna Ketika kita perlu tahu tentang drone ini Ini drone foldable, GPS return home Dan yang paling menarik di sini adalah drone ini dapat melakukan point of interest Tetapi beberapa mengatakan efektif disorbit atau 360 Kita mempunyai waypoint flight Yang mana kita dapat menurunkan arah Direktinya di dalam map Active track Hand gesture Dan drone ini mempunyai kapalitas untuk menerangkan sekitar 25 menit Mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak Ini adalah konten Pertama, drone sendiri Bagus Bagus Yang kedua Kita mempunyai kontroler Ini adalah kontroler Dan di sini Kita mempunyai kontroler Kita mempunyai kontroler Kita mempunyai kontroler Kita mempunyai kontroler Keputus 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 Dron baru 4S GRC F11 Drap Tri Drap Dia Ambil Drap Drap Bagus Drap Bat Dap Saporn my new big drone just like this I can keep my drone drone nice so this is documentation here the difference between SGRC F11 with the previous my previous drone SGRC S70W is this drone having capability to fly about 25 minutes but the old drone SGRC S70 only capable to fly about 12 to 15 minutes and the range this new drone SGRC F11 can fly until 600 meter without any interference signal from other source the SGRC S70W only capable to fly about 400 meter and SGRC F11 can fly with FPV view point view about 400 to 500 meter but the SGRC S70W only capable to fly FPV until 150 meter it looks like DJI controller so this is the return home button this headless mode button this to control the speed and this button for camera this to control the angle of the camera this to take video and the good thing about this new controller is come up with a new antenna here which can help to have better connection with my drone this drone we can insert the micro SD card in this spot here micro SD card and this is the camera 5G camera and another difference this drone with the SGRC S70 is a brushless drone which is a more longer good lifespan and more better silent the drone to fly ok there is a quick review for this drone so without further do come let's try the drone and see how establish the drone to fly smooth the drone the drone into the drone the drone it's a easy the selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati